Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya di channel Anton Official dan di video kali ini teman-teman kita membahas seputar saldo aplikasi Lazada ya berhubung karena ada beberapa teman-teman kita yang bertanya apakah saldo atau hadiah event di aplikasi Lazada yang dimana Rp150.000 dan Rp50.000 itu bisa kita tarik ke saldo dana ataukah bisa kita tarik melalui rekening dan atau bagaimana caranya nah, jadi tentu saja kita sebagai pengguna aplikasi Lazada dan yang sedang mengikuti event ini teman-teman kita menginginkan hal yang seperti itu tentu saja, pasti mau kita sebagai pengguna untuk melakukan penarikan di saldo yang kita dapatkan di hadiah event ke aplikasi dana oke, nah, jadi perlu kalian ketahui teman-teman penjelasan ini mohon disimak teman-teman dari pertama saya jelaskan hingga sampai kalian bisa memahami nantinya teman-teman penjelasan dari admin oke, langsung saja nah, jadi sebenarnya untuk saldo kredit Lazada itu teman-teman sebenarnya bisa kita melakukan penarikan oke, tapi dengan catatan teman-teman silahkan disimak ya untuk saldo Lazada kredit itu sebenarnya ada dua macam ya teman-teman ya dan juga limit pay later apakah bisa ditarik ke saldo dana tentu kita akan jelaskan satu per satu pertama kita bahas dulu saldo Lazada kreditnya teman-teman oke, jadi punya saya sudah habis, sudah saya gunakan teman-teman nah, jadi disini teman-teman untuk tempat hadiah Lazada ya teman-teman ya misalnya di hadiah event yang saat ini sedang berlangsung itu disini nantinya muncul ketika kita sudah berhasil melakukan penarikan di penarikan ya teman-teman ya di eventnya disini nanti masuk oke, dan kemudian untuk saldo Lazada kredit kalau misalnya kita melakukan top up atau pengisian teman-teman tentu saja ini nantinya disini ya muncul teman-teman jadi berbeda dengan cashback dan berbeda juga dengan saldonya teman-teman oke nah, sebenarnya untuk hadiah event di aplikasi Lazada itu maksudnya di saldo Lazada kredit tentu saja di Lazada kredit ya tetapi dengan catatan itu masuk ke bagian cashback oke jadi sesuai dengan judul kita teman-teman yaitu cara melakukan penarikan saldo Lazada kredit ke aplikasi dana ya kita bahas ya yang bisa kita lakukan penarikan di aplikasi dana teman-teman atau saldo Lazada kredit ke aplikasi dana itu kalau misalnya saldo yang kita dapatkan atau yang kita top up jadi bisa kita tarik ke saldo dana kita teman-teman seperti ini ya contoh kita klik oke, silakan diperhatikan teman-teman dan untuk hal itu nanti saya akan jelaskan bagaimana cara menguangkan hadiah Lazada yang sedang berlangsung tenang saja teman-teman pasti ada solusinya nah disini bisa kita tarik teman-teman ya oke jika lo seandainya kita mempunyai saldo kredit ya Lazada teman-teman itu bisa kita tarik ke saldo dana kita teman-teman seperti itu nah sedangkan dengan hadiah event yang kita dapatkan di aplikasi Lazada itu nantinya disini di cashback namun itu kita tidak bisa melakukan penarikan teman-teman ya dalam arti kita tidak bisa melakukan penarikan tunai ke saldo dana ataupun ke akun award lainnya ataupun di rekening ya itu tidak bisa ya teman-teman ya nah jadi bagaimana cara kita untuk menguangkan hasil atau pendapatan kita di event aplikasi Lazada atau dari hasil teman yang kita undat nah jadi ini dia yang menarik ya teman-teman ya nah jadi disini bisa kalian lihat teman-teman untuk hadiah atau saldo saya yang saya dapatkan di aplikasi Lazada disini saya gunakan untuk membeli produk atau berbagai produk teman-teman yang dimana bisa kita jual belikan lagi teman-teman artinya bisa kita jual kembali ya contoh ini teman-teman ya disini misalnya saya tadi melakukan pembelian ya di aplikasi Lazada sorry disini teman-teman kita balik dulu ya silahkan diperhatikan disini ya teman-teman ya nah jadi disini riwayat produk yang saya beli teman-teman itu saya bayar dengan hadiah atau saldo event yang saya dapatkan ya di aplikasi Lazada contoh seperti ini ya disini lagi dalam perjalanan ya atau dalam pengiriman yang dimana hadiah yang atau produk yang saya beli teman-teman seperti itu ya disini nah untuk pembayaran yang 80 ribu ini teman-teman misalkan ya ini 80 tambah 80 namun ketika kita menggunakan saldo cashback kita yang kita dapat di aplikasi Lazada itu nantinya akan dikurangi dari pembelian kita teman-teman ya jadi dari situ kita bisa menggunakan saldo kredit kita teman-teman ya seperti itu jadi bisa kita uangkan dengan cara kita jual kembali produk yang kita beli ya jadi bisa kita jual kembali teman-teman misalnya kita beli 80 atau kita bayar 80 dan sementara kalau kita lihat harga produk yang kita beli misalnya teman-teman itu ya silahkan pandai-pandai teman-teman lah untuk menjual produk yang kalian beli ya jadi kira-kira seperti itu ya disini ini misalnya kan 161 ribu ya saya beli ya jadi dengan adanya tadi saldo cashback yang saya dapatkan teman-teman maka saya tinggal membayar 81 ribu lagi teman-teman ya jadi 2 produk kali 80 ribu artinya saya membayar 1 produk lagi karena saya mempunyai tadi saldo cashback 80 ribu nah seperti itu teman-teman jadi bisa kita dapatkan kembali uang kita yang kita bayar ketika kita menjual produk yang sudah kita beli jadi seperti itu ya cara untuk menguangkan hadiah lazada ini teman-teman nah kemudian tadi juga ada teman salah satu bertanya apakah limit pay letter itu bisa kita uangkan nah jadi disini saya jelaskan juga buat kita semua sebenarnya untuk aplikasi lazada kredit ini atau pay letter ini teman-teman itu tidak bisa kita uangkan ya seperti punya saya saya punya saldo sebesar 1.500.000 ya oke nah itu yang 1.500.000 rupiah ini teman-teman itu disediakan oleh aplikasi lazada itu teman-teman ya jadi disini kita diperbentukkan untuk bisa kita gunakan untuk membeli produk-produk di lazada dan kita membayar melalui lazada ya atau pay letter teman-teman jadi kita bayar nantinya perbulannya teman-teman ya jadi seperti ini disini terima kasih sudah melunas seluruh takihan anda jadi saya tidak pernah melakukan pembelian menggunakan ini teman-teman ya oke jadi inilah fungsi ini teman-teman bisa kita gunakan untuk melakukan pembelian atau produk di aplikasi lazada dan kita menggunakan saldo yang sudah disediakan di aplikasi lazada oke jadi dengan catatan kita juga melunasinya nanti ketika sudah jatuh tempo ya teman-teman ya seperti itu nah kemudian teman-teman selanjutnya buat teman-teman semua tentu sudah paham ya untuk saldo atau aplikasi lazada ini yang dimana eventnya teman-teman kita tidak bisa menguangkan secara spontan untuk hadiah cashbacknya ya atau hadiah eventnya teman-teman tetapi kita bisa menguangkan dengan cara kita lakukan pembelian produk di aplikasi Shopee misalnya kan ada beberapa produk disini yang bisa kita jual kembali teman-teman jadi bisa kita dapatkan dengan harga murah dan kita jual kembali sesuai dengan harga pasar oke jadi kira-kira seperti itu teman-teman cara dan solusi untuk melakukan penarikan atau menguangkan hadiah lazada teman-teman supaya bisa kita menerima hadiah tersebut oke jadi kira-kira seperti itu saja teman-teman penjelasan dari hadiah event aplikasi lazada semoga dipahami dan dimengerti teman-teman oke sampai jumpa pada video berikutnya